Ngomongnya kukupan anjing. Iya. Sejumlah warga menolong seorang wanita yang jatuh pingsan usai digigit anjing liar di desa Aikbange Asahan. Sementara korban lain menangis histeris dan mengaku trauma akibat anjing liar menyerangnya secara tiba-tiba. Akibat gigitan anjing, kedua kaki korban mengalami luka-luka. Kedua karyawan ini digigit anjing liar saat tengah survei di rumah warga. Pihak desa membawa kedua korban ke puskesmas dan memburu anjing liar yang meresahkan warga. Di lokasi berbeda, warga desa Seiapung Asahan dihebohkan dengan munculnya buaya muara yang masuk ke pemukiman warga. Agar tak membahayakan, buaya berukuran lebih dari 1 meter ini diamankan warga. Buaya muara ini berhasil ditangkap setelah masuk ke dalam parit jebakan. Reptil yang berhasil ditangkap ini adalah satu dari empat buaya yang kerap muncul di dalam parit. Tim Liputan AI News melaporkan. Dua warga negara asing membuat keributan di sebuah salon perawatan kuku di Kuta Utara, Bali. Selain menolak membayar dengan alasan terlalu mahal, kedua WNA juga memaki dan menyerang pegawai salon. Dalam video rekaman CCTV, salah seorang WNA yang baru selesai melakukan perawatan kuku tiba-tiba menolak membayar biaya yang diajukan kasir. Padahal harga tersebut adalah layanan perawatan lengkap dan pegawai salon juga sudah mengingatkan adanya penambahan biaya sesuai permintaan treatment yang disetujui WNA. Namun saat disodori tagihan sebesar 930 ribu rupiah, WNA itu menolak membayar dengan alasan terlalu mahal. Setelah itu dia nggak mau bayar, kita udah kasih diskon juga, jadi dari 935 jadi 810. Dia alasannya nggak mau bayar tuh karena apa tuh, Mbak? Karena mahal katanya. Kedua WNA akhirnya bersedia membayar saat lokasi ramai didatangi warga. Pasca insiden, pemilik salon membuat laporan resmi ke Polres Badung-Bali. Dari Badung-Bali, Bagus Alit, Ainyus melaporkan. Ya, pemirsa diduga akibat cross-setting listrik, 30 rumah kontrakan semi-permanen nah ludis terbakar di kembangan Jakarta Barat. Sementara 3 orang terluka berat usai mobil pengangkut rombongan kadir partai terguling di Karawang, Jawa Barat. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia, 24 jam. Kabaran api memhanguskan 30 rumah kontrakan semi-permanen dan beberapa kendaraan di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat merambat ke bangunan lain. Tak ada korban dalam musibah kebakaran yang diduga akibat cross-setting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Ya, pemirsa mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Stefi Buraseh memutuskan sepakat bercerai. Keputusan perceraian ini terkait dengan dokumen buku nikah yang hingga kini belum mereka kantongi meskip telah menikah selama 6 tahun karena terhalang ngerestu poligami. Kabar perceraian antara Stefi Buraseh dengan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terungkap usai mantan Prambugari tersebut mengunggah pengumuman di laman sosial medianya. Dalam unggahannya, Stefi sempat menyinggung perihal buku nikah yang jadi pemicu keputusan berpisah. Sulitnya proses pengurusan buku nikah lantaran Irwandi Yusuf tidak mendapat restu poligami dari istri pertamanya. Akhirnya kami memutuskan bahwa ternyata untuk mengurus buku nikah itu tidak semudah itu tanpa izin. Istri pertama, kami memutuskan untuk melanjutkan hidup masing-masing lebih baik hidup sendiri-sendiri dengan ketenangan. Jadi sekali lagi semoga dengan klarifikasi dari kami ini tidak ada lagi pelintiran-pelintiran. Saya Lila Hitala sejak awal menikah sampai hari ini mencintai suami saya tapi saya juga memberikan pelajaran kepada semua teman-teman jangan pernah menikah tanpa buku nikah karena itu akan menjadi kelemahan dan penyerangan. Lebih jauh Stefi Burase menyebut pengalamannya menjadi istri kedua tanpa kejelasan status soal buku nikah bisa dijadikan pembelajaran agar tidak ada lagi yang terbuai dengan janji pernikahan tanpa kejelasan status yang sah. Semoga semua kejadian rumah tangga kami ini bisa menjadi pelajaran buat semua teman-teman bahwa sesuatu yang mau dimulai. Kita kembali ke Ibu Kota Pemirsa pagi ini. Aksi bela Palestina kembali diadakam di depan gedutan besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kondisi harus lintas, panat merayap, hingga kendaraan nyaris tidak bergerak. Untuk mengetahui lengkapnya kita simak laporan dari reporter kami. Salam Rahmat dan Juru Kamerian Syawah Yudi berikut ini. Ya Pemirsa inilah situasi terkini dari depan gedutaan besar Amerika Serikat di mana saat ini masa yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam atau MOI ini tengah menggelar aksi damai untuk membela dukungannya terhadap Palestina. Di mana hingga saat ini juga orasi ini masih terus disampaikan oleh sejumlah masa untuk menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Dan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini juga kondisinya ini semakin siang justru semakin ramai didatangi oleh masyarakat yang ingin membela Palestina begitu. Pemirsa di mana dapat kami sampaikan juga bahwa ini memang masa ingin menyuarakan tuntutannya terhadap kemerdekaan Palestina. Di mana dalam tuntutannya masa aksi ini juga menuntut sebanyak 7 tuntutan begitu yang disuarakan oleh para masa aksi. Tadi kami juga selama berada di sini ini masa aksi juga menuntut untuk memboykot produk-produk yang dibuat oleh Israel. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk menuju ke kawasan Monas baik begitu untuk melalui dari pintu kedutaan besar Amerika Serikat maupun juga untuk menuju ke kawasan stasiun yang ada di dekat Monas begitu ini memang sudah tidak bisa dilewati lagi. Latarnya ini juga sudah dipadati oleh masa aksi yang ingin menyuarakan aksi tuntutannya terhadap kemerdekaan Palestina. Dari Jakarta, Salam Rahmat Iryansyah Huayu di AINews Kelaporkan. Ya, pemirsa anak dari calon presiden nomor urutiga, Alam Ganjar kembali menghadiri diskusi terkait pemuda dan politik dalam rangka menyikapi bonus demografi. Sementara dari dua calon presiden lainnya, aroma panas debat capres perdana pada 12 Desember lalu masih terasa hingga saat ini. Pertanyaan seputar etika yang disuarakan Alisba Swedan kepada calon presiden nomor urutua, Prof. Sibianto kembali dibahas di agenda internal partai dengan selorong dasmo. Tokoh muda nasional seperti Alam Ganjar dan Zara Adisti kembali menghadiri forum diskusi pemuda dan politik. Diskusi santai yang diadakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Cimahi ini membahas tentang optimalisasi peran pemuda yang sejauh ini dianggap sebagai pelengkap pesta demokrasi. Alam Ganjar yang juga anak dari Ganjar Pranowo, Capres nomor urut tiga di pemilu 2024, mengatakan dalam memilih pemimpin yang harus dilihat adalah teliti dan cerdas. Kita menggait anak muda hanya sebagai panjangan dekoratif, ornamen, padahal yang kita bukukan dari anak muda itu adalah pemikirannya. Dan itu yang harusnya menjadi aspek utama, karena ya kemwela kita kalau mau menjemput bola Indonesia emas 2045, yaitu yang harus kita cari adalah pemikiran-pemikirannya. Para pemuda didorong untuk memilih pemimpin secara rasional dan objektif dengan melihat dua aspek, yaitu track record dan programnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono Wahyu, Ainyus melaporkan. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Aroma Panas, debat calon presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum pada 12 Desember lalu masih terasa hingga saat ini. Pertanyaan seputar etika, kalah membahas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi tiket Majuja Gibran sebagai pasangan Prabowo Subianto pada debat perdana kembali disinggung di dalam agenda internal Partai Gerindra. Penggahan video ini lantas menjadi viral lantaran pernyataan Prabowo yang menyatakan endasmu etik. Menyikapi video Prabowo yang viral di jejaring sosial, Capres nomor urut 1, Aris Baswedan yang berada di Morowali memberikan responnya. Dilansir dari ainews.id, Anies menyebut etik itu memang mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Masih dibuletin Ainews yang pemirsa, ulah pengendara bandel dan ojek online yang kerap parkir di trotoar merugikan dan menuai banyak keluhan dari para pejalan kaki. Ulah pengendara bandel inilah yang akan dibahas dalam Bar-Bara hari ini. Berikut dibuat aja. Berikut dibuat aja. Iya nih, ih banyak motor, motor, motor semua. Kau gak sih? Bar-Bara itu kalau jalan, butuh space yang besar. Begitu juga dengan orang-orang lain. Kalau lagi banyak yang jalan di trotoar, terus ada parkir-parkir motor gimana? Jangan sampai ini semua jadi melahan parkir motor, padahal buat menjalan kaki. Hak menjalan kaki gimana kalau kayak gitu caranya? Liatin ya belakangnya Bar-Bara. Eh, 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 eh. Liatin, liatin. Itu kayak banyak banget motor-motor yang parkir sembarangan di trotoar. Orang buat jalan juga. Nuh samperin yuk, kenapa sih? Halo mas, namanya siapa? Ahmad Maulana. Mas Ahmad Maulana. Kalian Bar-Bara. Bar-Bara, Bar-Bara, Bar-Bara. Keu-keu, cukurukuk. Kukru. Kukru. Boleh tanya enggak? Kemudian ya. Ini kan trotoar ya? Kok masih parkir di sini sih? Iya, mangal nih, gak gak ngojek. Ya, nanti kalau orang yang jalan lalu-lalu jadi keganggu gimana? Ya enggak, kan bisa permisi di sini, masih cepat. Bang, isi ya bang. Ini parah. Ini mau jalan kok. Mau jalan? Ini udah jalan dong, ajakin temen-temen itu. Iya, nanti saya ajakin semua. Bener-bener jalan. Yang bener nih. Iya, bener. Jalan lagi ya kayak gini. Iya. Oke, siap. Halo Pak, bener-bener jalan di trotoar sih, Pak. Iya. Gue jalan tak. Oh iya, iya, maaf ya. Bapak nama isi apa, Pak? Andre, Andre. Tadi sudah berbara marahin semuanya. Astagfirullahaladzim. Jalan lagi ya, Pak ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, udah lagi tuh. Lewat. Astagfirullahaladzim. Bapak juga ya? Iya, 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 iya dong. Oh, dadah. Dadah. Hai, masih mau kemana, Mas? Pengen jalan-jalan, pengen makan enak, tapi waktu nggak ada. Kenapa kok ada di trotoar ya, Mas? Ya, nggak ada parkiran sih. Turang, sayang. Mama gigit nih. Terus gimana doang harapannya buat pemerintah? Sedihain lapangan parkir buat ojol. Hah? Apa lo kata? Gitu ya? Iya. Pengen emang selalu parkir di trotoar? Iya. Terus, nggak ngerasa kayak ganggu yang jalan kaki gitu? Enggak. Enggak. Oh my God, Barbar aja merasa terganggu. Mas namanya siapa? Renaldi. Re, 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 renaldi. Mas Renaldi. Kita lihat Barbar aja. Barbar. 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 Mas Jaggi sama Barbara jangan lagi parkir di trotoar, oke? Oke. Thank you, Mas Renaldi. Re, re, renaldi. Saat, saat, saat. Hai, Mas. Mas, mau tanya dong, Mas. Eh, banyak yang kayak parkir di trotoar gitu. Sebagai pejalan kaki, rasa terganggu nggak sih? Terganggu, iya. Sangat terganggu, ya? Sangat merasa terganggu sekali. Kayak gimana sih rasanya? Pertama kan ini khusus pejalan kaki gitu. Karena ini kan hak kita kan untuk digunakan oleh kita gitu. Terus harapannya apa? Harapannya untuk pihak berwajib kayak Sapo PP bisa menertibkan ini. Mas Ulihan, makasih ya. Oke. Mas namanya siapa? Eh, Gunawan. Kan Mas Gunawan perjalanan kaki nih, jalan di trotoar. Nah, ada motor-motor yang parkir atau motor yang lalang di trotoar, merasa terganggu nggak sih? Ya, lumayan. Lumayan aja. Nggak terganggu banget gitu. Ya, harusnya para pengendara yang lewat trotoar punya kesadaran sendiri saja sih. Oke, kesadaran diri ya kato kuncinya. Iya. Oke deh Mas Gunawan, makasih ya. Terima kasih waktunya. Dadah. Dadah. Tukang, 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 tukang. Ternyata bukan Barbara aja yang terganggu kalau ada motor lalang dan motor parkir di trotoar. Please deh, itu kan hanya berjalan kaki. Harus ada kesadaran dong dari para motor-motor itu. Dan juga penanganan yang segas. Baru-baru nggak mau lihat lagi dia ada kayak gini. Please deh, pemerintah. Ayo, lakukan sesuatu. Kita kembali ke studio ya.